Kepala Kepolisian Daerah Bali menerima kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di gedung PRG Polda Bali pada selasa 24 Oktober 2023. Kunjungan ini bertujuan untuk berinteraksi langsung dengan konstituen DPR di daerah untuk menjawab aspirasi masukan keluhan terkait masalah hukum, ham, keamanan dan ketertiban serta terkait penanganan narkoba. Ketua Tim Kunjungan Komisi 3 DPR RI Mulfakhri Harahab pada kesempatannya menyampaikan DPR RI Komisi 3 membahas tentang pengawasan orang asing yang belakangan ini menjadi isu hangat karena banyaknya orang asing yang berulah di Bali. Selain pengawasan orang asing, penyalahgunaan narkotika pun dibahas pada rapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan Polda Bali dan BNN Provinsi Bali. Polda Bali harus mengambil tindakan tegas terkait kasus apapun yang menyangkut penyalahgunaan narkotika serta bekerja sama dengan BNN Provinsi Bali untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Provinsi Bali ini. Kalau ini kita lebih fokus kepada soal-soal kasus khususnya narkotik. Kita tahu bahwa Bali merupakan salah satu pintu masuk bagi kejahatan-kejahatan seperti itu dan kita ingin penjelasan yang lebih terperinci yang lebih detail dari Polda dan BNN. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 3 DPR RI mengatakan masih banyak hal yang harus ditingkatkan Polda Bali terkait Harkam Tipmas. Namun secara keseluruhan Polda Bali diberikan apresiasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Bali. Aris Yanipar, Kompas TV, dan Pasar Bali.